Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi menjalan siang Ya Kali ini saya akan Memberikan rahasia Bonsai pandan Ya Sebenarnya pandan itu kenapa harus kita bonsai Pandan itu kenapa harus Ada di rumah Yang pertama Yang pertama nih Ibu Anak-anak ya Pertama Satu Pada saat kita lahir Pada saat kita lahir Orang-orang tua kita dulu Pasti menyertai kita dengan pandan Contoh Di pocok rumah-rumah Empat kejurus pasti ada pandan Ingat Ingat kan Oke Itu yang pertama alasannya Yang kedua Pada saat kita meninggal dunia Pada saat kita meninggal dunia Pasti di rangkaian keranda Itu ada Rangkaian daun pandan Betul gak? Ya Ada daun pandan yang dirangkai Di padukan Bunga Di padukan Bunga-bunga yang lain Betul kan? Oke Yang ketiga Pada saat kita Menikah Mau menikah Itu di kembar mayang Pasti ada Janur Ada kemuning Dan ada Daun pandan Fase-fase kita lahir Fase kita remaja Fase kita meninggal Semuanya ada daun pandan Betul gak? Anak-anak tau gak itu anak-anak? Anak-anak tau gak? Selama ini Ya kan? Dulu pada waktu insya lahir Mila lahir Mila lahir Itu semua Di pocok-pocok Dikasih Daun pandan Sama apa? Kelingu bawang Itu misterinya Itu rahasianya Daun pandan Kenapa itu? Ya Kemudian Bagaimana cara Membuat bonsai Daun pandan Yang sudah Tuh Punya Saya sudah cantik Kayak begitu Ya Ditinggal pergi Lagi sosialisasi Sudahlah Teman-teman ya Itu alasannya Yang kedua Baunya wangi Baunya wangi Kemudian Tidak pernah dimakan Ulat Biarpun sudah Dilihat begini Ini gak pernah Dimakan Ulat Ya Dan Tidak pernah Dihingapi Kutu Atau Lebohon Jowani Cabuk-cabuk Enggak pernah Pernah gak Daun pandan Ibu Dimakan Sama ulang Oke Ini salah Perawatan Ini salah Ini jangan Ini punya Tetangga Ini Saya harus benahi Untuk rahasia Ini Model Metik Daun pandan Ini salah Kaprah Ini Ini Kasian Ini Maka Akar Tidak bisa bergelantungan Secara alami Dan Tidak rata Kenapa Karena ininya Yang Yang Harus dirubah Maka ini Yang harus segera di Ambil Jadi Kita ambil dulu Ini Bentuknya Kayak Gini Ini Kita Benahi Biar ini Punya Tetangga Ini Bisa Ini Kita Pinjem Punya Tetangga Ya Bun Karena Kasian Ini Punya Tetangga Yang Minta Kita Dirawat Di salon Kita Menyalon Pandan Ini Kita Menyalon Pandan Ini Lagi Ingat Bareng-bareng Pada saat Kita Mengupas Bagaimana Bagaimana Sobek Tengahnya Tarik Pelan-pelan Tarik Kebawah Nah Ini Di Sobek Tengahnya Tarik Kebawah Maka Akan Mudah Tarik Tidak Mungkin Kalau Tidak Disobek Maka Sobek Tengahnya Tarik Kebawah Ini Akan Mudah Ya Sobek Tengahnya Tarik Kebawah Akan Tapi Tapi Kalau Sudah Kepotong Biasanya Tidak Terlalu Susah Tapi Masih Untuk Dan Pertumbuhan Masih Ada Ini Agak Susah Ini Pemotongan Yang Salah Jadi Tapi Ya Gimana Di Kampung Kadang-kadang Yang Butuh Pandan Itu Siapa Saja Dibuat Apa Saja Akhirnya Pada Waktu Mengambil Ya Sudah Seaganya Kadang Digunting Kadang Pakai Pisau Sambil Anak Berinteraksi Ya Amin Pule Pas Ini Jangan Mulai Bersih Ini Galun Pandanya Kita Sisakan 8 Atau 6 Ya Yes Oke Oke Tuan Anak Lagi Rebutan Jelly Lagi Makan Biasanya Yang Yang Besar Yang Yang Memborda Ya Sudah Teman 1 1 2 2 3 4 5 6 Kurang Satu Lagi Kurang Satu Lagi Nah Ini Dipertahankan 6 Ya Yang Bawah Kita Kurangi Biar Apa Biar Kelihatan Akarnya Karena Ini Akarnya Belum Kelihatan Jadi Ya Sudah Maka Hasilnya Kurang Cantik Ya Ini Yang Bawah Ini Masih Penuh Dengan Daun Daun Pandan Yang Kering Nah Ini Sudah Kecil Teman Ini Sudah Kecil Ya Ini Yang Mesinya Yang Kecil Ini Anak Anak An Kalau Pengen Daun Langsung Kecil Maka Yang Ini Yang Ditanam Ini Diambil Tes Nanti Ditanam Baru Gitu Misalkan Ini Misalkan Ini Kan Sudah Kelihatan Misalkan Misalkan Boleh Jika Ada Kata Upam Tidak 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 Oke teman-teman Ini sudah cantik Jika Allah anda kapan-kapan yang baru Kita buka pot baru Ini buda kita bantu Ini pot baru ya Coba misalkan ini Lalu pandan ini kita pindah disini Coba ya kita pindah ya Nanti yang punya biar panggling Kita pindah disini Yang punya nanti Lalu mana pandan itu Nanti dikira bukan bunyanya dia Oke bunda Yes Nah teman-teman Bonse pandan langsung jadi loh ini Selapan ini Ini akar-akar yang keluar Dimasukkan Bonsai pandan Yang ada dipunyai tetangga Kita lagi nyalon Nyalon pandan Bagaimana pandan bisa jadi lebih elegan Dibanding sama yang tadi Oke Sudah bunda? Ya kan? Wow Ini Daun ini Jangan dibuang Terus Daun pandannya bro Tante kuntil Ini punya Tante kuna ini Jadi pandannya Potnya elegan Bonsainya Wih Manis Ya kan? Sip Inilah sebetulnya Rahsia Pandan Yang tadi sempat di awal Selain dari secara Filosofi dan misisnya Anda tinggal jeli memilih pohon ini Kemudian Untuk mendapatkan cabang yang seperti ini Jangan dipotong Kalau dipotong ini memang kurang original Tapi kalau dipotong Dia akan keluar cabang yang baru disini Contoh Ini Ini sayang Ini adalah bahan yang sangat bagus Untuk bonsai pandan Kenapa? Karena dia masih original Ini masih original Betul Kenapa? Karena belum ada potongan Belum ada potongan Belum ada luka Sementara akarnya sudah Menjalar Cari untuk bahan bonsai itu Yang kumpulannya masih Di 20 cm Ya Di 20 cm ya Oke Oke Teman-teman Disini dulu perubahan Bagaimana kita Bikin salon Bonsai Bonsai pandan Maka inilah bentuknya Salonnya Potnya bro Akarnya Sudah menggelantung Ya kan Yes Sampai ini nanti akan mengecil Daunnya nanti akan mengecil Dan berwaktu 2-3 bulan akan mengecil Akan kita tambahkan lagi nanti Yang lain Oke Dari sini Dari ketiaman Satu Iksimail bersama Nyonya Mohon maaf Saya harus Pamit dulu Dari atap anak-anak Bersama anak-anak Ya bunda ya Nanti paling tidak Kita akan ketemu lagi Di channel Dengan pandan Dan kemonik yang lain Apa yang perlu kita bahas Sampai jumpa Dadah Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dadah